Forza Inter Oke Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi Bersama saya Interisti Sejati di channel Fizz Oke jadi Video ini kembali Kita akan memberi informasi sedikit Tentang Kabar terbaru atau seputar Inter Milan Terutama Derby della Madonina Dan Inter vs AS Roma Tetap disini Nah seperti yang saya katakan di awal Jadi informasi seputar Inter Milan Yang terbaru Derby della Madonina Inter vs Milan Banyak banget efek yang terjadi Ternyata setelah Derby itu ada Hukuman-hukuman Untuk pemain-pemain Inter dan Milan Ya Dan pastinya itu berefek ke pertandingan berikutnya Untuk kedua tim tersebut Ya sayang sekali Tapi gini nanti ada Lebih detailnya Bakal saya bahas di video selanjutnya Kita lanjut ke Informasi berikutnya Di channel ini Seputar Inter vs AS Roma Oke Inter vs AS Roma Terima yang seperti kita duga dan saya prediksi juga di video sebelumnya Inter berhasil menang 2-0 Saya prediksinya 2-1 Ternyata 2-0 Tapi gak apa-apa Alhamdulillah Yang penting menang dan lolos ke babak semifinal Di babak semifinal Coppa Itali Inter menunggu Siapa yang akan menjadi lawannya Antara Milan atau Lazio Kalau saya pribadi maunya ketemu Milan Biar bisa derby lagi di Coppa Itali Dan pastinya menambah atmosfer Negara Itali Agar kompetisi Itali bisa naik down lagi Seperti beberapa tahun yang dulu ya Nah di jalannya pertandingan antara Inter vs AS Roma Sungguh luar biasa Inter mendominasi sekali Ya Meskipun ada beberapa Serangan-serangan dari AS Roma yang mengancam Tetapi overall Keseluruhan Inter luar biasa Menciptakan banyak peluang Dan juga Lapangan tengah seperti biasa Inter menguasai ya Selama main Barela Brauzovic Sama Hakan Mereka udah klop banget Udah cocok banget di lini tengah Jadi Kalau salah satu diantara mereka diganti Ya Pasti berpengaruh Tapi kita melihat disini Penampilan yang lebih saya sorot tuh Pertama-tama Selain pencetak gol ya Pencetak gol tuh kan Sanchez sama Zeko Lini pertahanan yang lebih saya sorot itu Skriniar Ya kan Karena Skor 2-0 Berarti pertahanan Inter Termasuk kokoh Kuat Karena gak kebubulan Kenapa gak kebobolan Karena Salah satu defender Terbaik Seri A Milan Skriniar Dia tampil luar biasa Selain banyak peluangnya Ya Dia juga sih ada membantu serangan Tapi Tidak begitu mencolok serangan Tapi pertahanan yang begitu mencolok Mungkin teman-teman bisa ngeliat Aksinya Waktu disini Dia memblok Memblok tendangan Pemain Pemain Ais Roma Dan dia juga ada menyelamatkan Peluang penting dari Ais Roma Kalau gak salah tenangannya Zaniolo ya Dia mampu Menanduk bola itu Jaraknya dari garis Gawang itu tipis sekali Luar biasa itu ya Itu hanya orang-orang tertentu Yang bisa buat Penyelamatan kayak gitu Karena Harus memiliki perhitungan ya Dia geser sedikit aja ke belakang Dia terlambat Nanduk Atau ngepaskan bola itu Kalau sudah salah perhitungan Bisa masuk bola Bisa gol Apalagi kondisinya itu cepat ya Memang bolanya gak terlalu cepat Tapi Momennya itu yang terjadinya itu Serasanya cepat masuknya ya Itu Kalau itu terjadi gol Mungkin hasil akhir Bisa beda Bukan 2-0 ya Tapi memang Keseluruhan Milan Skriniar luar biasa Di partai sebelumnya juga lawan Milan Ya bagus cuman Karena ketutup aja Ketutup sama Berita-berita yang Memberitakan interkalah Jadi Beritanya dia itu ketutup Nah Dia kan posisinya berubah tuh Bukan Back kiri Back kanan Tapi dia malah ke tengah Back Back tengah ya Center back Gantikan posisi Sentral dari The Frights Nah Berarti ini indikasi Bahwa Kalau The Frights gak ada Atau The Frights nanti bakal pindah Atau keluar Atau dijual Ya kan Skriniar sudah bisa menempati Ataupun menggantikan posisi vital Stefan The Frights Jadi tinggal nyari Pelapis sama Back kiri Kan rumornya The Frights ini siap dijual Dan Nama yang paling sering diincar Atau diberitakan itu Si Bremer Kalau memang Bremer jadi Mungkin Bremer bisa Gantian sama Skriniar Nanti di posisi tengah Atau di back kiri Eh Back kanan Kalau untuk kiri kan Sudah ada di Marco Atau Bastoni Oke lanjut Selain Skriniar Juga kita melihat Permainan dari Hakan Calhanoglu Ya Masih tetap konsisten Apalagi dia baru berulang tahun Ya kan Pokoknya Simple aja sih Kalau Hakan ini Mereka sudah nyaman Main bertiga Bro Zopik Barela Sama Hakan itu Udah Udah klop Udah terbiasa Main bersama Bro Zopik Seperti yang kita tahu Memang Pemain ini selalu Mengendalikan Lini tengah Ataupun tempo Dari permainan Inter Ya kan Terus kalau barela Luar biasa Permainan Waktu lawan AS Romani Bisa dibilang Salah satu yang terbaik Dia memiliki peluang Banyak peluang sih Cuman ada yang satu Yang kena Kena Apa Mistar gawang Dari tendangan Jarak jauhnya itu Sungguh keren Kalau jadi gol itu Lebih keren dari Golnya Sanchez Ya kan Terus dribbling Dribbling Bolanya Si barela Melewati Beberapa Pemain Roma Itu keren sekali Banyak sekali Momen-momen Dia melewati Pemain-pemain Dari AS Roma Ya kan Sampai-sampai Banyak yang jatuh Ngejar dia Bola itu Kayak lengket Di kagenya ya Padahal di posisinya Itu gelandang Bukan sayap Karena kita tahu Pemain yang jago Dribbling Biasanya pemain-pemain Sayap Tetapi Semenjak ada Apa Semenjak memasuki Sepak bola modern Gelandang-gelandang Tengah pun Juga banyak yang Jago dribbling Ya kan Salah satunya ya Barela Hakan tuh Bisa juga Tapi Hakan terkenalnya Lebih Ketendangan ya Sama free kick Oke Itu Masih Inter AS Roma Dumfries Dan Perisik Sayap Inter Ini luar biasa Kalau Dumfries Memang Gak terlalu ini Karena Dia gak dimainkan ya Waktu lawan AS Roma Cuma saya Waktu lawan Milan tuh Banyak sekali Pemain yang terpancing Untuk Menjaga Dumfries Nah terus Kalau Perisik Perisik ini kan Waktu lawan Milan Dia nyetak Satu gol Lawan AS Roma Dia nyumbang Asis Golnya Zeko Gol cepat Zeko Menit kedua itu Hasil Umpan dari Perisik Ya crossing Dari sisi sayap Kiri Nah Perisik Ini Jadi Pertanyaan penting Apakah dia Akan dipertahankan Inter Sedangkan Kalau melihat performanya Beberapa pertandingan terakhir itu Selalu ngaruh Dan tak tergantikan Cadangan Cadangan di inter Yang bisa gantikan Perisik siapa Gak ada Belum ada yang mampu kan Makanya Ini jadi Dilema besar Tanda tanya besar Kita sebagai fans itu Maunya Perisik bertahan Tetapi Ya itu Beritanya ini sudah Macam-macam Perisik mau pindah Kalau gajinya Gak dituntuti Apalagi sudah ada Gosen Kan Rencananya gini Kalau gosen Gosen kan sudah pasti Jadi peluang perisik Untuk bertahan itu Cukup besar Karena Inter rela kehilangan Perisik Karena sudah ada penggantinya Gosen Gitu kan Tapi gosen ini Masih baru Di inter Belum tahu Suasananya Ya kan Ini yang perlu Diperhitungkan Untuk manajemen inter Kita Maunya sih Perisik Sama gosen ini Biarkan dulu Bermain satu musim Jadi bisa ganti-gantian Kan rotasi Anggaplah kayak ini loh Kayak mentor Sama kayak Onana Onana kan nanti Di inter Tapi Handanovic Juga masih di inter Gak tahu nanti Siapa yang pemain inti Tapi kan Apa Rencananya manajemen itu Handanovic Jadi mentornya Onana Maunya sih Begitu juga Perisik Jadi mentornya Gosen Setelah Gosen Sudah dikasih Wejangan Dikasih saran Baru Perisik Pindah Ya kan Itu maunya kita Tapi kalau Manajemen nanti Gak tahu Gimana Gimana hasil akhirnya Untuk Zeko Ternyata Zeko ini Beberapa pertandingan Terakhir Tumpul Dan kurang Tajam Tapi Lawan Roma Luar biasa Mainnya keren Nyetak gol cepat Terus mengancam Dan Kontribusinya banyak lah Seperti biasa Dia nyetak gol itu Gak Selebrasi Karena dia menghormati Mantan Klubnya Ya kan Dan tadi Kalau gak salah baca Saya lihat Golnya Perisik Ah Golnya Zeko Itu Jadi Gol tercepat Di semua Kompetisi Nah ini aku belum tahu nih Nantilah kita Searching Searching lagi Ya Lihat Informasi lagi Dan Kemenangan Inter Melawan AS Roma Cukup dibayar Mahal Karena cederanya Bastoni Bastoni cedera Dengan Tidak sengaja ya Salah posisi Jatuh Terkilir Kalau bahasa saya Di Kalimantan Itu Keseleo Kalau teman-teman Gak ngerti Keseleo Itu Tekilir Atau Apa ya Teplecok Gitu ya Jadi Kakinya itu Pas posisi jatuh Bukan begini Tetapi Begini Ah ngeri Ini Giat nih Dan Kita sih berharap Dia gak lama ya Cederanya Karena pertandingan Pertandingan ini Masih ketat Nanti Lawan Napoli Lawan Liverpool Ya kan Bastoni Gak main Sungguh Sangat disayangkan Tapi Kalau informasi Dari teman-teman Tadi saya sempat Searching Dan sempat Sharing Kayaknya sih Kalau Keseleo begitu Maksimal 15 hari Maksimal Itu di Kalimantan Tapi Kalau di luar sana Di Itali Gak tau Berapa lama ya Mudah Mudah aja Cepat lah Karena kan kita tau Teknologi luar negeri Lebih canggih Daripada di Kita di Indonesia Oke Selain itu juga Pertandingan Inter Dan Ice Roma Kembali Kembali mengingatkan kita Pada sosok Jose Mourinho Sekitar 11 tahun yang lalu Oke Jadi Jose Mourinho itu Disambut dengan Meriah Disambut dengan Hangat Dengan manis Oleh Supporter Yang ada di stadion Dan Manajemen Inter Juga menyambutnya Dengan sangat baik Dan Ketika Ditanyai Diwawancarai Jose Mourinho Mengatakan kayak gini Dia cukup Apa ya Cukup Tersanjung Terkesima Dengan sambutan itu Dan dia juga Berterima kasih Kepada Semuanya Seluruh pihak Dan kata-kata yang Sungguh Berkesan itu Dia bilang gini Saya tidak bisa Menyembunyikan Perasaan saya Dan saya juga Tidak bisa Menyembunyikan Bahwa saya Dan Inter itu Abadi Bois Keren ya kan Kenapa abadi Ya jelas Karena hanya Jose Mourinho Yang mampu Membuat sejarah Di Liga Itali Maksudnya Hanya Jose Mourinho Yang mampu Membawa Klub Liga Itali Salah satu Klub Liga Itali Meraih Treble Winner Milan Belum pernah Treble Meskipun dia UCL nya berapa 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 Ya Terus Juventus Jauh Ya Jauh dari Treble Oke Jadi cuman Inter satu-satunya Tim yang bisa Meraih Treble Winner Dari Liga Itali Nah Selama kipranya Jose Mourinho Melatih Klub Sepak Bola Profesional Hanya Inter Yang Bisa Dia bawa Meraih Treble Waktu Di Chelsea Di Porto Dia belum Pernah Treble Kalau Juara Champion Pernah Tapi Kalau Untuk Treble Belum Pernah Treble Winner Itu Mungkin Teman-teman Ada yang Belum Tahu Treble Winner Itu Mampu Mendapatkan Tiga Piala Atau Tiga Trophy Dalam Satu Musim Bukan Satu Tahun Tapi Satu Musim Jadi Saya Sebagai Pendukung Inter Cukup Bangga Dan senang Karena Para Manajemen Para Pendukung Inter Itu Tidak Melupakan Sosok Jose Mourinho Orang Yang Sangat Berjasa Memberikan Sejarah Yang Berharga Bagi Inter Milan Oke Mungkin Kontennya Cukup Segitu Dulu Nanti Menjelang Pertandingan Dan Jika Ada Informasi Terbaru Kita Langsung Ya Kita Langsung Bahas Lagi Kita Langsung Buat Kontennya Lagi Untuk Inter Mungkin Satu Yang Pengen Nanti Saya Bahas Soal Hukuman Hukuman Yang Diberikan Sama Punggawa Inter Dari Pelatih Kena Hukuman Pemainnya Inter Gara Derby Kemarin Konflik Derby Ya Itu Gak Adil Sekali Rasanya Gak Fair Ada Apa Kira Kira Oke Nanti Kita Bakal Sambung Terima Kasih Teman Teman Sudah Menyempatkan Waktu Menonton Video Ini Dan Terima Kasih Atas Dukungannya Selama Ini Bagi Teman Teman Yang Sudah Membantu Mengembangkan Channel Ini Semoga Kita Semua Diberi Kesehatan Dan Rezeki Yang Melimpah Amin Sekian Dulu Jangan Interisti Sejati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Forsa Inter Paruliam Of Money On Mine Teg Of Money Wain 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 Wain